Ditangani oleh beberapa konsultan, karena kita tidak memahami bagaimana proses dan prosedurnya, ternyata tidak seindah apa yang disampaikan dulu. Ternyata dari 4 kali pergantian konsultan itu belum berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Deni, saya Luqmanul Hakim. Kebetulan saya bekerja sebagai ASN, Pegawai Negeri Sipil. Dan alamat rumah saya, sekaligus juga tempat RBW saya ini, di Desa Bungin, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah Kabupaten Baru Pemekaran selama 20 tahun. Kabupaten Baru. Jadi proses pembangunan ini saya lakukan sekitar tahun 2017. 2017 awal sampai 2020, hampir 3 tahun lebih lah, hampir 3 tahun lebih prosesnya. Karena kita cuma pegawai negeri biasa di Kabupaten Balangan ini saya bekerja. Dan saya jadi pegawai negeri sudah hampir 28 tahun. Dan proses pembangunannya juga bertahap ya, bertahap. Ada rejeki, ada rejeki, main-main. Sampai 3 tahun lebih sedikit, Alhamdulillah dengan bantuan Allah bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi selesainya bangunan saya ini, jujur ini saya lakukan sendiri. Saya melihat sendiri bagaimana di Youtube itu proses pembangunannya. Karena saya pikir, bilang teman-teman dulu itu, membangun wali itu mudah aja. Yang penting punya ruangan yang baik, punya letak yang baik. Dan untuk di Kalimantan Selatan ini, populasinya luar biasa bagusnya. Karena di sini banyak hutan, banyak gunung, dan sebagainya. Jadi kesempatan itulah saya pergunakan juga. Nawaitu dari pemerintah ini, saya melihat teman-teman, keluarga-keluarga yang lain sudah pada berhasil. Nah, saya juga kepingin seperti mereka. Dan saya lakukanlah diskusi sama istri untuk menabung dan proses-proses sebagainya. Kemudian, selama selesai, dan ternyata dari empat kali pergantian kursutan itu belum berhasil. Mungkin rejeki saya yang belum sampai, atau memang tekniknya yang belum dapat mungkin. Kemudian, secara tidak sengaja, saya melihat di Facebook, saya menganalisa hampir beberapa bulan. Saya perhatiin, kok ini teman-teman seluruh Indonesia dari markas walet ya. Dan saya lihat juga banyak dari penyelenggara yang lain, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Tapi, khususnya untuk markas walet, saya perhatikan dia, karena banyaknya yang harus dilakukan di setiap kabupaten dan provinsi lain, jadi kesempatan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, cuma bisa kesempatan cuma satu tahun satu kali, saya lihat. Jadi, saya perhatikan itu, oh ternyata saya punya pemikiran, kenapa saya tidak mencoba. Saya tidak mencoba untuk melakukan dan ikutilah sebagaimana aturannya. Jadi, setelah diskusi sama istri juga, bilang istri, udah, kemarin beberapa kursutan yang tidak pas, coba cari sendiri-siri ilmunya sama pakarnya. Jadi, seperti itu Pak Apadini ya. Jadi, dengan sering melihat my philosophy, saya memberanikan diri untuk ikut seminar tadi. Setelah saya ikut tadi, yang tidak saya duga itu adalah monitoring evaluasi dari markas walet kepada alumni yang ikut seminar. Itu yang tidak terpikirkan oleh kami. Itu, Bapak. Dan itu luar biasa sangat membantu kami. Dari Kabupaten Balangan, menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tempatnya seminar itu kurang lebih 200 km. 200 km. Dan saya melakukan dengan teman. Tapi untuk pribadi saya sendiri, kebetulan saya berangkatnya itu satu hari sebelum pelaksanaan. Jadi, satu hari sebelum pelaksanaan. Kebetulan di daerah Banjarbaru, kebetulan saya ada punya rumah di sana. Nah, jadi nginap di situ. Jadi, pagi-pagi dari Banjarbaru menuju Banjarmasin yang jaraknya cuma 40 km, dengan satu jam bisa sudah ketemu. Seperti itu, Bapak. Berarti kalau di total Banjarmasin ke sini berapa jam? Kalau standarnya menurut orang sih, kalau nyetir itu kan saya bawa mobil sendiri nih. Kalau saya itu di lima sampai enam jam. Sampai enam jam ya, Pak. Itu dengan kecepatan yang standar yang 60-70 saja. Untuk kami, para petani walid yang dulu-dulunya tidak tahu bahwa kami pikir dengan mendesain RBW yang cantik, kokoh, dan kuat, itu sudah bagus dan layak. Ternyata salah. Artinya, belum tentu sesuai keinginan burung. Selama ini kami memikirnya adalah sesuai keinginan pemilik. Benar. Itu yang kita rasakan. Ternyata tidak. Nah, inilah saya sarankan kepada teman-teman sekalian kenapa harus sebelum melakukan pembangunan lebih baik, keluar biaya konsultasi yang benar-benar ketimbang seperti tadi. Sudah salah, dibetulkan biaya lebih besar. Lebih baik ikuti seminar. Satu kali tidak puas, ikuti lagi nggak masalah. Nggak masalah. Kalau tidak puas lagi, ikuti lagi paling banter antara 5-15 juta. Tapi insya Allah dengan melihat semangat dari yang bersangkutan, saya yakin teman-teman Markas Walid akan peduli. Buktinya saya sendiri saja. Jauh-jauh teman-teman datang dari Surabaya ke Kalimantan Selatan yang saya sakit. Kalau saya ngundang, wah saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Ngundang teman-teman Markas Walid, saya undang ke tempat saya di Kabupaten Balangan. Saya nggak mampu membiayanya. Dan ini, tadi saya bilang bahwa saya terima kasih Pak Padeni sama teman-teman lagi bahwa inilah yang menurut saya kepedulian teman-teman Markas Walid. Nah, ini yang mereka seperti rasa kekhawatiran apakah teman-teman yang ikut seminar itu tidak sia-sia begitu bayar. Padahal uang pembayaran itu sebenarnya bayar nginap, bayar makan, bayar resep suri, sebagainya. Saya tahu lah seperti itu. Dan keuntungannya cuma kecil aja kalau di total ya. Menurut saya ya, tidak melihat besarannya yang 5 juta atau 6 jutanya. Nah, jadi kembali kepada teman-teman para petanel yang baru bikin alangkah bagusnya tadi. Kau saya atasikan sama Markas Walid sebelum terlanjur salah. Iya, gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.